Niatan baik, belum tentu direspon baik juga oleh orang lain. Meskipun demikian, tak menyurutkan langkah pemerintah Kabupaten Padi untuk bersikap lebih hati-hati dalam mengelola bantuan bagi masyarakat terdampak COVID-19. Belum diketahui kapan berakhirnya pandemi COVID-19, penyaluran bantuan agar tidak dobel bagi penerima, serta pengelolaan anggaran tidak sembrono menjadi pertimbangan tersendiri untuk menentukan momentum penyaluran bantuan tersebut. Ditambahkan Bupati Haryanto, belum diketahui sampai kapan pandemi COVID-19 berakhir, yang dimaksudkan adalah dampak sosial jangka panjangnya. Menurut Bupati, dua periode ini terkait dengan jaring pengaman sosial menjadi sangat sensitif dan rawan gesekan jika tidak tepat sasaran. Mulai dari duit, sampai dengan berat, dan juga tembakul, ini nanti kita kumpulkan dan akan kita salurkan, sesuai dengan mekanisme yang ada. Tidak terjadi tempat sendir bagaimana arahan dari pemerintah kita. Kalau belum kita salurkan, itu bukan berarti tidak disalurkan, tetapi nunggu waktu data ini biar antara pusat, antara daerah, antara desa, ini tidak terjadi dobel. Pihaknya sebenarnya berharap, bantuan dapat disalurkan hampir bersamaan dengan bantuan dari pusat, provinsi, maupun dana desa. Sehingga jika masih ada warga terdampak yang belum mendapatkan bantuan, dana dari Pemkaplah yang akan mendukungnya. Sehingga dapat juga meminimalisir warga yang mendapatkan bantuan dobel. Kemudian terkait APD yang masih kurang, Bupati juga menjelaskan bahwa seluruh bantuan APD yang diterima oleh Kugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pati, sudah disalurkan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Dan jika memang bantuan APD masih belum mencukupi, Pemkaplah pun sudah menyiapkan anggaran untuk itu. Masalahnya, sebelumnya APD, rapid test, dan PCR test sempat langka. Meski demikian, Bupati mengaku bahwa tiap kali alat rapid test maupun PCR swab test tiba, pihaknya tak pernah tinggal diam. Tim Liputan, Cahaya TV